Intro Selamat malam Botoligans Back again ke podcast Bototal Weekly episode 25 Minggu ini kita akan membahas One of the biggest if not the biggest derby di Liga Inggris Northwest Derby antara MU dan Liverpool Yang berkesudahan 3-0 untuk Liverpool Meskipun dimainkan di Old Trafford Mau mulai dengan the good news or the bad news? Coba voting bad news or the good news? If it's bad news, berarti yang ngomong gue bakal nanya panget duluan sih So maybe start with the bad news Okay, let's go Okay, Pang Satu sampai sepuluh Angka apa yang bakal lo kasih untuk penampilan MU? 20 kali Gimana? Gimana? Lo, lo udah Lo, lo selama ini ngatain fans Liverpool Ngomongin sejarah yang lima gitu kan Sama dua puluh gitu Lima itu masih mending, lo tinggal pake tangan Twenty, you have to use all, everything gitu loh So anyway Satu sampai sepuluh Satu sampai sepuluh In terms of the bad news itu sepuluh sih Sepuluh Sepuluh Karena dengan the bad news itu kayak gitu Sesuai sama harapan Ya well United bisa setidaknya 60 menit pertama Menahan Suarez sama Storich Gak bisa ngapa ngapain sebenernya Prestasi Oh iya prestasi lumayan Top score 2 Top score kayak Inggris Kita bisa bikin ngapa ngapain ya Well tapi Ini dua penaltinya si Liverpool Menurut gue itu legit Legit No doubt about it Tapi kita kayak ini sih Kita tuh kayak apa ya Kayak orang di kebiri tau gak di depan dulu Gak punya testis tau Gak steril tau gak lo Mau pegang possession segala macem Apalagi pas udah ketinggalan 2-0 Malah 2 yang diserah kan Tapi menurut gue Menurut tim yang ada fun for si Mata Yanuzay sama si Rooney Mainnya kayak gitu sih It's disgrace Oke Gue akan kembali ke bahasan Pernah sisi pandang MU Tapi mungkin By the way Ini udah ada Zori Hari ini New Camarena Podcast Do i have to introduce Who is? Gak ngomong sama yang off screen Zor You are Liverpool fan I am Liverpool Okay Mungkin kalo dari situ pandang Liverpool What did you guys do well Kemarin Sehingga bisa ngalahin I mean it's been a while Kayak kali menang That big di kandang MU Was 29 And kalo gak salah Ada fans Liverpool yang bikin baju Dengan empat satunya Ya gue gak tau sih Itu money fan photoshop Atau Atau beneran ada But still 3-0 It is a great result Dari sudut pandang Liverpool You know What made it happen? Terakhir Kita menang 4-0 ya Di MU 4-1 It was 2008 4-1 ya 2009 2009 Colores Gue gak pernah ngeliat Liverpool main Sebagus itu Sampai Kemarin itu Okay It was really really great match Mereka emang mau matiin Suarez Mesterich Tapi We have the Stevie G Stevie G Stevie G Which has had 3 penalties 2 win 1 miss Tapi He He really Kayak beneran General lapangan tengah General lapangan tengah General lapangan tengah Dia tuh He remind me of Xabi Alonso Xabi Alonso That's an interesting point Gue mau tanya Redzi Salah satu Kan Xabi Alonso cabut itu 2009 kan Semusim setelah Liverpool itu peringkat 2 And that was their best finish Domestic finish Untuk berapa lama ya And banyak yang mengatribusikan Kenapa Liverpool itu regress Adalah Karena Alonso gak ada Gak ada yang bisa gantiin Nah Obviously Sejak Brendan Rodgers masuk ke Liverpool He's trying to build A new Liverpool From bottom to top ya And Dia pingin Liverpool main dengan gaya Yang lebih Passing based ya Possession based And Salah satu pemain yang Jadi kena sorotan Itu kan Steve VG Karena Steve VG kan Orang ngeliatnya Wah Steve VG Bola Hollywood 40 yard ya Tapi lately Tapi lately Tapi lately Dia kayaknya udah mulai Customize dengan Dengan role Sebagai pemain Yang lebih Intelligent di belakang Komen lo tentang Steve VG Di pertandingan kemarin gimana? Steve VG itu spesialis Apa ya Derby ya Derby lawan Everton gitu Dia untuk 2 pertandingan itu Itu memang Selalu tampil Ya 110% lah Istilahnya Tapi mengenai role Menurut gue Ya sih gue sendiri Kaget Orang yang Awalnya bilang bahwa Liverpool lebih baik Tanplus TV VG Awal musim ini Ketika Ketika Posesion Futebolnya Tapi Melihat sekarang Filosofi Liverpool Apa? Not possession ya? Oh ya Blitzkrieg gitu ya Blitzkrieg Blitzkrieg? Dia posisinya Posesinya Treyquartista Tapi dia drop deep Dan dia Clashnya sama Vlaini Vlaini? Itu agak gak seimbang Kalau misalnya Tinju Kau tidak akan membuat mereka Di kelas yang sama ya? Simpang gitu Tapi Dia bagus gitu Siapa lagi pemain Liverpool Yang menurut lu stand out Kemarin lawan EMU? Dua Apa? Dua Gendang depannya Gerard ya? Hendo sama Ellen Hendo sama Ellen Yang ansang hero'snya gitu ya? Ansang hero Karena dia Apa? Ngejaga Flangnya Flangnya Flano sama Glengjo Yang maju kan? Maju Pange Ini kembali ke lu Jelasnya Yang dua lain udah ngomong Tentang Apa yang Liverpool Tentang baik Nah ini kembali ke soal tadi Kau tidak melakukan soal Jadi Maksud saya Ini Saya tidak tahu Apakah ini adalah pertanyaan yang mudah Sebenarnya masalahnya apa sih? Masalahnya Gue kemari gak main Call of Tour ini Itu Itu Yang pertama Tapi kemari semua Main Liverpool mainnya oke banget Jon Flanagan Menurutku mainnya bagus banget Terus itu Dia bisa kasih offer Mempertahankan Sama menyerang juga Apa? Yang namanya apa? Pertanyaannya Apa masalahnya? Kan poin lo nih Poin lo ya Selesai-selesek Gak! Gue ikut banget lo ngomong Karena baru ngomong Yang kita ngadir di tempat yang sama Di Nobar Private Di Tirana Di Kasbar Dimana hanya jauh kok Di Solo Kau sebelum tadi Dan gue dikatakan ya Sebenarnya squad MU ini kalau kita let pemain-perpemain aja, especially going forward, it's a title winning squad, you got Van Persi, Rooney, you got Mata, Januzai is a budding young player gitu kan, and Vlaini now in the middle, sebenarnya why isn't it, kenapa nggak klik gitu lho, Amin? Well, setelah hampir satu musim, sekarang udah mau usahain gitu kan, the tactics just don't work, just don't fit, they don't fit to this kind of players. Kayak gue tadi bilang sih, Mata tuh harus drop dip ke tengah, bahkan ke tiga perempat lapangan sendiri gitu, karena dia nggak bisa dapet space di depan, terus Van Persi menurut gue kayak orang kebingungan gitu di depan mau ngapain. I think he's somebody disguising as Van Persi, man, he was awful. Yeah, and then Januzai not so bad sebenarnya walaupun dia di first half jam nambat bola, tapi menurut gue the tactics doesn't work, dan setelah sekian lama, it has to be attributed to the manager and the coaches. Okay, so hashtag moist out? Not for me. Okay, okay. Pertanyaan terakhir gue kasih ke Zori, Is this... Your year? That's a happy question, man. That's a million dollar question. But Brandon Rogers said kayak, You love to dream. Love to dream. What a diplomatic same answer. Yeah, yeah. Sekarang gue bisa bermimpi, tapi... I don't expect anything, I just expect the Champions League, which we missed for a couple of years. Yes, yes, good. And for financial point of view juga bener-bener ngebantu banget Liverpool to get a world class player. So, I won't say I don't want the champions, but I just dream for now. Dream, okay. Well said. Kalau misalnya tadi Zori ngomong kalau Liverpool itu dare to dream, Di part 2 podcast kita akan ngomongin tim yang motonya dare to do. Siapa kaya tim itu? Ya saja nanti. Terima kasih.